Menjelang musim mudik lebaran tahun 2023, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang sudah melakukan berbagai persiapan dan salah satunya skenario operasi kapal selama mudik lebaran. Ada beberapa pola operasi kapal yang akan diterapkan sesuai dengan kondisi kepadatan yang terjadi. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, M. Yassin, mengatakan dari sektor laut, pihaknya telah menyiapkan 49 armada kapal untuk musim mudik dan balik lebaran. Pola operasinya akan disesuaikan dengan kondisi kepadatan pengguna jasa. Jika saat normal 28 kapal dan saat padat 32 kapal, bahkan sampai 35 kapal yang akan dioperasikan. Pihak ASDP Ketapang juga menyiapkan pola trip yang dimaksimalkan jika terjadi antrian padat di area parkir pelabuhan Ketapang. Bila nanti jumlah kendaraan melebihi kapasitas setampung pelabuhan, maka trip akan dimaksimalkan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Jika terjadi antrian kendaraan di area pelabuhan Ketapang, SDP mengupayakan tidak sampai meluber hingga ke jalan raya di sekitar pelabuhan. Agar tidak terjadi gangguan di jalan raya, untuk mengantisipasi ini pihaknya akan mengoptimalkan buffer zone di terminal Seri Tanjung. Selain itu, kendaraan yang akan menuju ke pelabuhan akan diarahkan ke terminal Seri Tanjung. Kendaraan-kendaraan ini akan menunggu di area buffer zone. Kendaraan yang dari arah Jumber akan diarahkan melewati jalur lingkar Ketapang, sehingga jika pelabuhan penuh, kendaraan tertampung di buffer zone. Skenario yang sama juga diperlakukan di sisi pelabuhan Kilimanuk, Bali. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Kapolres Jemberana berkaitan dengan hal ini. Dia menyebut ada beberapa titik dimanfaatkan sebagai buffer zone, yaitu terminal kargo di wilayah Cekik. Dan daerah Jemberana juga ada pemutaran arus selalu lintas jika kondisi di dalam pelabuhan sudah kondisi penuh. Jika nanti di pelabuhan sudah longgar, maka dari buffer zone akan ditarik sesuai kebutuhan pemuatan kapal. Itu masih kita bahas lagi ya. Tetapi tadi ada pemikiran bahwa jumlah motor yang kita prediksikan sampai 13 ribuan, maka itu tentu harus ada solusi agar tidak berlama-lama di pelabuhan untuk mengantri. Maka salah satu alternatif yang menjadi solusi tetapi masih mau dibahas lagi adalah kapal motor, kapal yang berada di lintas Ketapang Lembar kita akan perbantukan di Ketapang Kilimanuk. Kapal yang sama atau kapal yang... Kapalnya beda-beda Pak, beda-beda. Di situ kapal yang Ketapang Kilimanuk kan 49 itu beda dengan Ketapang Lembar. Itu ada 7 kapal di situ. Handokakusumo, JTV Banyuwangi